Oke kita kembali lagi di Trixie Toys Surabaya ya Nah kali ini kita ini mau bahas mobil tipenya itu Sedan Sport racing racing kalau ini m6 GT3 nah ini itu adalah tipe apa ya buat balapan biasanya kalau tipe-tipe kayak gini punya BMW itu m3 itu kan eh m3 tapi kalau ini m6 itu menunjukkan bahwa mesinnya itu speknya untuk spek balap biasanya seperti itu nah ini dikatanya juga ada tulisan m power ya warren sini barangnya punya pliko dan ini lisensi ya sudah ya jadi dia pakai logonya BMW ini juga BMW asli nggak ngabel-ngabel yang malu-malu lampu-lampunya pun wopet dengan aslinya jadi keren sekali menurut saya ini ya terus kemudian kita lihat dari samping cepet kalau saya dan pasti cepet ya nggak terlalu tinggi kalau model yang tinggi-tinggi ya ini bannya sudah karet seperti ini ya kan sudah karet seperti ini terus pintunya pun ini sudah bisa dibuka nah nganteng kalau dibuka ya terus di belakang sana itu masih ada kayak wingnya khas mobil balap lah kita coba lihat di sebelah dashboardnya ya ini dashboardnya ya ini tuas maju mundurnya di sini nah setirnya juga ala-ala mobil balap beneran ini ada tulisan BMW nya gini ya terus ini panel-panelnya ya ini buat musik-musik ini kita nyalain ya ya kelihatan ya wah kayak musik kayak ini kalau mobil balap beneran suaranya mesin ini tuh untuk AC jadi di sini tuh keluar kayak anginnya gitu ini musik-musik USB ya bisa USB dan lain sebagainya lah kalau matiin ini tekan yang lama nah mati nyalain lagi ya nah kayak gitu lah sekarang kita coba lihat lampu-lampunya ya lampu-lampunya bentar ini kok nggak nyala musik itu satu kali lampunya nih nyalain kalau belakangnya ngalah keren ya terus ini ada kayak roda bantunya gini loh ya atas mobil-mobil balap gitu itu gunanya untuk apa untuk ketika menggunakan carry handle ya kan carry handle nya ada di depan nah nanti yang jalan roda ini jadi roda yang menyambung dengan gearbox itu tidak jalan sama sekali jadi gitu jadi enggak rusak gearbox lah ya kita lihat sisi belakangnya ini kan keren ya ada lambangnya M6 M6 BNW juga ngoplek aslinya jadi enggak enggak apa ya isinya enggak pleset-plesetin gitu loh kita lihat dari sisi belakang kayak gini kan buanteng ya keren ya ya lisensi ini barang lisensi nggak mungkin lah kalau sampai jelek ini kapasitasnya cuma satu kursi aja ya jadi dia enggak untuk berdua tapi cukup lebar menurut saya itu cukup lebar jadi kalau mau dipakai berdua kalau anaknya kecil-kecil sih ya masih bisa-bisa aja kok karena ini tenaganya juga kumpuni sekali lah ya kita lihat lampu depannya ya setelah nyala loh mantengnya kayak gini gelir depan itu kan kas BMW banget ya oke oke kayak gini oke sekarang kita lihat kartonnya tuh packagingnya ya BMW M6 GT3 nah itu dimensinya 135,5 x 65 x 35 ya beratnya satu karton tuh 22,52 ya 23 kg lah terusnya kalau barang lisensi itu keren ya ada tulisan BMW benerannya ya kan kayak gini ya baguslah saya terus kita mau coba jalan sedikit ya kita coba remote-nya oh sudah dibegang remote-nya nggak apa-apa langsung jalankan aja maju mundur itu harus dirubah ke modelnya remote control dulu nah yuk kita coba yuk kita coba dari kagak belakang oke bentar ya bentar ini sudah full power kecepatannya bisa diada tiga percepatan yuk kita coba yuk kalau mundur lebih lambat ya memang ya tapi ini saya jamin eh tenaganya sangat mumpuni lah ini dua kirkok ya ya udah dua kirkok ini jadi tenaganya cukup sekali lah ya ini loh tepernya ya kalau kas mobil mobil ano ya mobil balap racing ya empat jari empat jari lebih sedikit lah ya ya jadi enggak sampai satu telapak tangan ini loh yang namanya carry handle buat narik ke atas jadi kalau mau dibawa-bawa bisa ditarik ke atas kayak tas travel bag gitu loh nah roda kecil yang di belakang itu yang jalan ya oke sekian review dari kami dari triksi Toy Surabaya jangan lupa like dan tombol subscribe-nya ya terima kasih H Mehdi mana έ야 ya ya ya